oke guys assalamualaikum ini tadi 2 jutaan ekrol 2 jutaan gabit 2 jutaan kue semprong 2 jutaan kelopak untuk juragan yang ada di kota serang banden sudah jadi segera saya kirim tentunya buat kamu yang mau order tetap di uds logam di soda penutus selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mengulik mengupas tentang cetakan gabit cetakan ekrol cetakan kue semprong atau cetakan lopak sesuai nama di daerahnya masing-masing kali ini adalah order dan pesanan dari juragan yang ada di kota serang banden dia minta 2 cetakan dan kebetulan hari sudah jadi nanti segera akan saya kemasi segera saya kirim sebelumnya saya mau mengulik dulu ini sudah tadi seperti biasa bahannya tetap dari super baja yang tebal tidak lengket jadinya karena pembuatan yang bagus matangnya jadi rata seperti ini ini kalau dilihat kan sangat rapat sekali ini pembuktian bahwa nantinya bahan tidak terjejer jadi kuenya akan tipis matang rata jadi renyah ini juga begitu seperti biasa ada sepasi disininya dan ini ada kepegangan dari kayu sehingga adem di tangan ini ya untuk motifnya beliau minta motif lerak dua-duanya karena ini lebih apa ya lebih tradisional walaupun lerak beda ya yang bawah tadi lerak bunga yang ini leraknya ada kayak di tengah-tengah ini juga lerak tapi beda loh di tengahnya masih banyak motif-motifnya seperti ini bagus sekali ya oke terima kasih nanti dilanjut dengan yang lain